Sepanjang tahun 2022, Basarnas Jambi melakukan 27 kali operasi SAR, diantaranya orang tenggelam, kecelakaan kapal, dan bencana alam. Sepanjang tahun 2022, Basarnas Jambi melakukan 27 operasi penyelamatan dan pertolongan di Provinsi Jambi. Dari 27 operasi itu, tercatat 219 orang selamat, 18 orang meninggal dunia, dan 3 orang dinyatakan hilang. Adapun rinciannya, ialah operasi SAR orang tenggelam atau kejadian membahayakan manusia sebanyak 18 kali, di mana 19 orang meninggal dunia, 2 orang hilang, dan 1 orang selamat. Selanjutnya, kecelakaan kapal ada 6 kejadian, dengan rincian 8 orang meninggal dunia, 3 orang selamat, dan 1 orang hilang. Sementara Basarnas Jambi juga melakukan 3 kali operasi bencana alam, dan telah menyelamatkan 215 orang, dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Kasih Ops Basarnas Jambi manca mengatakan, bahwa jumlah kejadian di tahun 2022 ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pelasanaan operasi SAR yang dilaksanakan selama tahun 2022, yaitu 27 kejadian, selanjutnya meninggal 28, hilang 3, dan selamat 219 orang. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, ada peningkatan atau penurunan? Untuk dibandingkan dengan sebelumnya, itu ada penurunan, tapi untuk korban selamat itu untuk saat ini lebih baik lagi. Lebih lanjut, Kasih Ops Basarnas juga mengimbau masyarakat, untuk dapat melaporkan ke Basarnas jika mengalami persoalan yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa manusia, termasuk saat terjadinya bencana. Caranya dengan menghubungi call center di 115 Basarnas Jambi. Di Masanjaya, JTV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!